mulanya aku jauh wengkel saya ini ngerti-ngerti orang kami yang mendirikan Indonesia dukul wawah ini gak komentar belas lah, kok suwe-suwe negoro partipek tetap merah putih kakek kami yang bikin orang bahmu turu jaman ala yang co-co-co-co-co-co-co bendera merah putih itu adalah fatwa da'al Habib Idrus bin Salim al-Jufri palu al-Kherat Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka karena ala terigatil habaib tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib Indonesia merdeka berkat perjuangan para habaib berkat perjuangan para habaib lu ngono kok cari ini, merah putih adalah kami yang buat oh diku gak sungkan karu wong singwis mati-matiku sementara waktu perang wengbo neng di mbak buyut lu maka Habib Hussein bin Abu Ibakar al-Jufri ini membuka kitab sahib Bukhari mengutip sabda Nabi kemudian memberikan keputusan yang disepakatin oleh para-para ulama bendera Indonesia ini adalah merah putih kok tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila taruh pantat Pancasila tohut kamu memang bukan produk lahir dari anak bangsa Indonesia itu mesti anak ewong rio Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat belum pernah bangsa ini merendahkan Tuhan sampai kapanpun bahkan ketika membuat landasan negara tetap ketuhanan yang maha Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat nenek moyangmu kau katakan naik ke langit tingpitung puluh sedih no aku gak komentar jari nih mbahmu iso memadamkan api neraka aku gak komentar jari nih mbahmu iso mundur no pesawat aku gak komentar tapi begitu bangsa dan negara aku akan kau ambil sejarahnya yang di belakangnya ada orang yang mati ribuan suwada aku gak iso meneng pencetus bendera merah putih itu seorang ulama namanya Habib Idris Salim al-Jufri pendiri al-Kherod pengangas bendera merah putih Habib Idris Salim al-Jufri guru tua penentu hari proklamasi Al-Habib Ali bin Amturaq manalah hapsi kuwita gurunya Soekarno beliau cuma punya sorban warna putih sama gorden rumah warna merah beliau ambil gordennya ambil sorbannya suruh istrinya jai bikin merah putih pasan depan gak bisa ini bongsor nekoroku makanya Kiai itu setelah tau itu perang, yuk perang karena ini tinggalannya Porowa catat baik-baik Indonesia benderanya bisa berkibar itu terlahir dari fatwanya Haba'i itu fatwanya Haba'i itu perintah Haba'i itu instruksi Haba'i maka Habib Ali Kuitang berkata sebarkan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya masing-masing sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian siapa yang nyuruh? itu fatwa Haba'i bin Abdul Rahman Al-Habsi Kuitang lu ngono iso nomong ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama suu awas jangan jadi ulama cogoan kau akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis ulama anjing itu karbonopolisit itu tapuan lambene anjing itu nurut pak dikasih belung dia seperti dikasih emas disuruh ngelompat ngelompat disuruh menari menari anjing begitulah ulama-ulama yang sogoan itu anjing tentara menengah ini jangan diam karena dia sebenarnya mengatakan negeri ini negeri yang batel bukan negeri yang benar secara syarih untuk anak Indo Indonesia sementara setiap hari menikmati hidup dengan bangsa Indo Indonesia gak boleh dikasih sedikit ngelompat ngelompat dia merasa hebat kasih sekian melihat sudah anjing biaraan persis mengambarkan ini ulama-ulama su dikit dekat ini negara yang ku perjuangkan dari mbak Puyut kamu apa jadi mbak Puyut kamu perjuang kamu kamu aku sabar urusan bangsa dan negara bukan urusan bangsa dan negara bukan untuk nginep di rumah nyali balik 16 malam makanya kan setiap presiden jangan lantau sejarah ini setiap presiden pasti datang ke sana gak mungkin kalau ada presiden gak datang ke sana ibarat-kata gak sah lah begitu ibarat katanya kata yang muda-muda jangan kalau tanggal 24 kita telat maka tidak bisa harus hari ini mbak Puyut mbak Puyut mbak Puyut saya punggkarno kalau Soekarni Soekarno diculik Soekarni kalau Syahrir saya melayu yang mengatakan dan kelar akhirnya punggkarno ya 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 tak turut ini merdeka tanggal 16 Agustus 45 tapi resiko diberi londok eh diberi lelian gak-gak tenang cari orang Jepang wis aku ya ngerti tanggal 17 rumahku wai rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks prokla masih sopoh omai omai laksamana tezimaida laksamana Jepang yang ada di Indo nih saya cari sopoh omai habibu ngawur ini aku ikut saya tahu nih sebab sehubur wilayah itu boleh tanya sama semua berkas-berkasnya ada makanya proklamasinya telat iya kenapa karena tidur disitu telat yang menentukan habibu alih tanggalnya loh ini ini mis nemen gang jadi apa itu dibacakan di tempatnya tezimaida dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh dokurit suzun bitushakai dokurit suzun biingkai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ketua ini apa rajiman di sini tidak sebab rajiman orang londok kan yura yura harap yura londok itu orang jawa semua kiai karena pada waktu itu para ulama dibawa naungan habib alib dan turam menghabisik kita ini harusnya masuk dalam sedara belum belum selesai itu orang londok adib ini itu konconnya rajiman haji yang londok jeneng rajiman dia mesti wongco cowok panitia persiapan kemerdekaan lo kok iso Pancasila dari deising merah putih deising bitulah deising nentok liane aku gak komentar yang merangkang lambang garuda indonesia siapa habib hamid al-gadri sultan hamid al-gadri kuntian habib al-gadri iya 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 ahli bayti tadi ku peto-peto cokok durian aku ahlul pet soal ahlul pet aku nameng tekan saya dinaku khusen cok kaya nyat tul tul lho 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 orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu saya enggak banggil kiai anda inti belajar cara nyisir rambut cara merawat badan biar enggak serem minta pulang itu jangan didengar itu kiai ngisir dulu jangan panggil kiai panggil pak ya karep orang ini kiai ini orang jawa lho orang ini yang dua murid tak kan orang ini lho ini syuriyan oh konslet konslet akhirnya saya kata saya konslet gara-gara tandurannya orang jawa perhuang kiai dikomentari ajar nyisir dulu ini apa aku yora kronik budak kan aku yora tutupi presiden wabuk muda menteri agamanya saudara sesat mengajar korinya jacau istananya menjadi istana iblik lu cok gaya nyar lagi sama duria 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 itu bisa bapin nutfah kronik orang nutfah kanjeng nabi dalam darahnya ada darah nabi sebab darah mulai dites menurut orang luang jasa para hal kalau tidak ada para hal di Indonesia sampai sekarang kita tidak akan kena islam tidak tahu kita masih menyebabkan dalam darah kami dites saja soalnya ada kita ada kita ada kita dites dalam darah kami ada darah Tuhan Yesus kita tes kita banyak orang bilang apa ini habib 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 itu pada andilnya untuk Indonesia ini orang ngoblong atau sejarah ini bangsamu ini negoromu ini wilayahmu dalam hal ini kamu harus bertanggung jawab dan jangan sampai bangsa ini disiasiakan karena yang berkorban adalah para pahlawan yang mendahului kita lemula kesepakatannya apa membentuk negara kesatuan Republik Indonesia NKRI NKRI itu yang kemudian kita jadikan ruang bersama agar kita hidup saling beruntung saling berbagi saling berkenyamanan dan itu kita dirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tapi yang mengatur kerangkanya panjang dari zaman Baula sampai tahun 1945 menggali nilai-nilai yang ada membangun dari bangunan-bangunan yang pernah ada maka sebagai sebuah bangsa kita hidup semenjak dulu tapi sebagai sebuah negara kita berdiri tahun 1945 lahiri sampai tahun pitung puluh luru pacarani ibu sampai tahun sewidak limo jadi sampai tidak hadir dengan tiba-tiba tapi berangkat dari kasih sayang yang dibangun sangat panjang jadinya Indonesia tidak jadi dengan tiba-tiba makanya ketika 17 Agustus bersepakat mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan konsep rohiyah akhirnya kita berhasil Arab satu bangsa pecah puluhan negara Afrika satu bangsa pecah puluhan negara Eropa satu bangsa pecah puluhan negara kita puluhan bangsa suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia Indonesia itu makanya yang jombo arani Indonesia bangkit karena satu orang atau satu kelomp kelompok dia bangkit dipertahankan bersama sama lho orang ada orang siji mulai aku jauh ngkel saya ngerti-ngerti orang kami yang mendirikan Indonesia lho aku ini gak komentar belas merah putih kakek kami yang bikin mbah muturu jadi tegaknya NKRI itu melibatkan banyak orang ada yang ngurusi agomone ada yang ngurusi geluh ada yang ngurusi ekonomi ada yang ngurusi semuanya tapi sekali lagi bangsa Indonesia tidak pernah merendahkan yang maha kuasa maka letak sila pertama tetap ketuhanan yang maha Esa belum pernah bangsa ini merendahkan Tuhan sampai kapanpun bahkan ketika membuat landasan negara tetap ketuhanan yang maha Esa kemanusiaan yang adil persatuan baru kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu bahasa apa Pancasila keadilan adilun adab kerakyatan ro'iyah hikmah musyawarah kok tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila taruh pantat Pancasila tohut kamu memang bukan produk lahir dari anak bangsa Indonesia mesti anak ewan dia dia orang mahami ngono kok gak paham apa mene kok mahami ruh dan jiwa bangsa Indonesia itu jadi negara mangkani semuanya waktu begitu Belanda mengacak-acak wilayah serta-merta bangkit dan ujung tombaknya apa orang-orang yang mau mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan masa depan anak cucu di Indonesia gak usah aduh-aduh ngedek nomerah putih ngedek nomerah putih itu berapa juta nyawa yang terbunuh demi merah putih tapi lambang negara negak merah putih Surabaya lautan darah 10 November gara-gara merah putih di suwek di biru itu segitu sampai mengeluarkan fatwa resolusi itu demi merah putih merah putih merah putih ditaruh di atas rumah londo curiga caga eki tebu londo curiga caga eki gedang belanda curiga caga eki kelopoh belanda curiga caga eki papari sisunya tumpeng karo ingkung londo salap memuat repot tapi yang tidak diketahui belanda tumpeng entek ingkung entek padi mengering kelapa rontok pisang rontok padi mengering tebu mengering yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak indonesia merah putih adalah kami yang buat sementara waktu perang orang-orang yang berjuang mendapatkan kedudukan orang-orang yang merelakan darahnya tumpah pun dihitung kira-kira zaman perang itu awak dewe urib awak dewe termasuk perang atau melayu jadi jangan bayangkan zaman perang itu susahnya kalau filistin ingin menegakkan negara ditembak di berondong mati kita dibantai westerling yang namanya diponegoro sampai nyerah karena apa pasukan di belah orang nyerah pasukan yang tertangkap di alun-alun magelang dipotong siji-siji anggir esok arulondo akhir pangeran diponegoro nyerah mati itu duduk karnaval untuk tegaknya negara saya ini sampingan ditulasan itu karena karnaval keti betadin apa usus tapi tegaknya merah putih mati itu tenah tenahan ayo pangeran diponegoro jenderal sudirman paru-paru siji isi lungo perang apa dewe hari ini kira-kira mesti melayu bpjs rungudun seribu tesa indonesia ayo orang-orang dulu tidak bisa kita bayangkan begitu kita punya indonesia butuh wilayah wilayah merdeka raja raja jogja raja seluruh raja raja seindonesia menyerahkan tanahnya untuk nk r jogja mawon tanah yang diserahkan untuk nk r dari bagelen purworeco sampai pon rogo itu kelas yang memperjuangkan nk r sampai yang tanah kegusur satu meter lapor tekan mahkamah tidak kelas jadi mungkin apa dewa jaman semua termasuk lombongan yang melayu mulai model ini dilahir setelah 45 orang perlu perang cukup karnaval beres orang perlu karnaval cukup orang perlu perang cukup karnaval cukup menegakkan tangan ketika merah putih dikibar kibarkan mesti zaman perang merebut kemerdekaan pas menegakkan merah putih mbah buyut mata-mata ini lontoh nah orang-orang yang memperjuangkan kehidupan sampai menumpahkan darahnya ada keluarganya yang menangis karena ditinggal mati ada perempuan yang menjadi janda ada anak-anak yang yatim tapi orang merelakan darahnya tumpah karna kusti Allah mendapatkan predikat dikibar ngerti udah? maka saya ini yang tukang guntang, ngerti makanya ribut kalau tidak boleh tidak boleh sebutin jenengnya jenengnya soalnya balahyaun aintarobim yurzaqun ini rumus yang tidak boleh dipelanggar ini rumusnya Gustiala itu sembrono sampai anulah khol khol ini penting gua jaga nih saat turunnya makamnya salin gimana? kita ini orang indo malaysia wongkorni eh wongkorni petan kali gulon kali tengah-tengah gak tue rai ini orang-orang ini yang berjuang penuh darah merah putih mati empat puluh lima bongkarno memperjuangkan itu turun enak asli ini pengpendidikan terbaik di Belanda karek melulondoh paling nyaman merdeka berjuang sampai di penjara itulah yang namanya pahlawan berani mengorbankan dirinya hilangnya kenyamanan demi apa? demi masa depan dan perbaikan kehidupan bersah bersama lengono akhirnya bongkarno ayo sini seret rono seret rini terus akhirnya begitu Indonesia sudah di titik-titik kemerdekaan Jepang dibom seku seku itu tanggal empat belas Agustus menyerah tanggal lima belas Agustus kata yang muda-muda jangan kalau tanggal 24 kita telat telat kenapa? saya ingin tidak update kami yang muda-muda sudah tahu bahwa ada perjanjian internasional di serikat bangsa-bangsa bahwa negara yang merdeka karena diberikan oleh negara yang kalah perang akan diserahkan kepada penjajah yang sebelum sebelumnya berarti Indonesia ini merdeka tanggal empat likur di G.I. Jepang engkau wadewi diserah nanglon nanglon itu maka tidak bisa harus hari ini mulut akhirnya iya gitu iya gua wabungkarno karo Soekarni Soekarno diculik Soekarni karo Syahrir gua Melayu yang rengas deng dengklok ini rengas dengklok adalah daerah kerawang dimana disitulah dibicarakan bagaimana merdeka secepatnya akhirnya bukan ya 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 tak turut ini merdeka tanggal 16 Agustus 45 begitu mulai di Jakarta yang menonton senang wawis merdeka ini lu karep mu bieh merdeka ini mau ke sini yang menemtok siapa yang ngandel ayo tak sampai dibaca 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 pun wawah cocoknya ayo dibaca depan umum kita bikin kemerdekaan terbuka kepada seluruh dunia tapi resiko dibedek londok eh dibedek leliannya gak-gak tenang jari wawang Jepang wiss aku ya wiss ngerti rapopo tanggal 17 rumahku wai rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks prokla masih sopoh omai omai laksamana Tezimaida laksamana Jepang yang ada di Indo ngeisa jari sopoh omai habibu ngawur lu iki kibis nemen gang jari sopoh itu dibacakan di tempatnya Tezimaida dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh dokurit suzun bitushakai dokurit suzun bitushakai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ketuanya sopoh rajiman widiyo dineng masak rajiman wong londok kan yura yura arak yura londok itu wong jawa koncone rajiman jeneng rajiman mesti wong jawa panitia persiapan kemerdekaan lu kok iso Pancasila dari daesinggai meraputi daesinggai di tulis daesing nentok no liane aku gak komentar nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ting pitung puluh sedih no aku gak komentar jari nimbahmu iso memadamkan api neraka aku gak komentar jari nimbahmu iso mundur no pesawat aku gak komentar tapi begitu bangsa dan negara ku akan kau ambil sejarahnya yang di belakangnya ada orang yang mati ribuan suada aku gak esok menang gak bisa ini bongso negoroku makanya kiai itu setelah tau itu perang yuk perang karena ini tinggalannya porowa wali Indonesia negeri yang sah secara syarii bagi kami anak-anak indonesia dan dia polisi sah dan dia tentara sah dan di presiden sah dan dia apa yang penting bangsa ini tetap tegak berdiri untuk anak-anak indonesia dan dia apa sah lu ngono iso ngomong ulama ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama su ulama anjing iku karep kono polisi iku tapuan lambene tentara ojok menengah ini ono wengwis ngono iku jangan diam karena dia sebenarnya mengatakan negeri ini negeri yang batel bukan negeri yang benar secara syarii untuk anak indonesia sementara setiap hari menikmati hidup dengan bangsa indonesia gak boleh ngawur rai ulama ulama su lu kipi itu dekat iku negoroku yang ku perjuangkan oleh karun mbah puyut ku kenapa ini mbah puyut ku gak melok perjuang yuk gak melokan duwe enggak betul betul aku bisa sabar ini harus urusan bangsa dan negara sebab apa setiap saya berziaroh orang-orang inilah yang meninggal wali-wali ya awak dewi sing ngopeni gitu sing kono ya ziaroh nang bambani dewi wali songo sing ziaroh orang jawa jawa saya subakir sing ziaroh orang jawa orang panci ini orang jawa 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 kalau sudah terkait bangsa dan negara karena bangsa dan negara yang diperjuangkan dengan da darah orang kok diperjuangkan dengan leye leye itu witnessing makasih rumah gira Datuk Terima kasih.